Paus Franciscus tiba di Indonesia pada 3 September tahun 2024 pukul 11.30 menit dalam rangka perjalanan apostolik ke kawasan Asia Tenggara Indonesia jadi negara yang pertama dikunjungi dalam perjalanan apostolik ke-45 Paus Franciscus. Dia akan melakukan sederet kegiatan di Indonesia sampai tanggal 5 September tahun 2024 dan akan bertolak melanjutkan perjalanan apostolik ke Papua New Guinea pada 6 September tahun 2024. Keunjungan ini tidak hanya menjadi momen penting dalam hubungan diplomatik antara Indonesia dan Fatikan tetapi juga memiliki makna spiritual mendalam bagi umat katolik di Indonesia. Rumah Ulun menjelaskan Paus telah lama mengamati bagaimana Indonesia sebagai negara dengan mayoritas muslim terbesar tetap memberikan ruang bagi berbagai agama untuk berkembang. Indonesia dinilai sebagai miniatur keberagaman dunia yang menjadi salah satu alasan buat kunjungan Paus.